Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel ini bersama saya Dr. Arief Jadi dalam video kali ini kita akan mengkomparasikan sebuah alat cek darah dari merek Elvasense 3in1 dengan merek yang sudah saya pakai setiap harinya yaitu AutoCheck 3in1 Untuk masing-masing video unbox dan review singkatnya sudah saya letakkan link videonya di kolom deskripsi video ini Nah perlu diketahui juga bahwa saya tidak disponsori dari dua alat ini semuanya saya beli sendiri dan hasil pembacaan dari hasil pemeriksaan baik itu gula darah, asam urat, dan kolesterol semuanya dilakukan di waktu video ini dibuat dan tidak lupa juga pemeriksaan gula darah dilakukan pemeriksaan sewaktu atau yang disebut juga dengan KGD at random Oke tidak berlama-lama lagi kita lakukan yang pertama yaitu cek gula Untuk penggunaan jarum lancet dan lensing device juga sudah saya sertakan linknya di deskripsi video Kita lakukan pemeriksaan gula dari Elvasense kemudian hasil untuk pemeriksaan gula itu butuh waktu 5 detik dan selanjutnya saya juga akan lakukan pemeriksaan gula di AutoCheck Sama seperti Elvasense butuh 5 detik dan hasil dari AutoCheck yaitu 122 dan hasil pemeriksaan gula dari Elvasense yaitu 144 Hasil pemeriksaan Elvasense terlihat lebih tinggi dari AutoCheck Masih cek gula darah, sekarang kita melakukan pemeriksaan yang kedua Saya mulai dari AutoCheck duluan Seperti biasa, AutoCheck membutuhkan waktu 5 detik Hasil yang kita dapatkan yaitu 130 Jadi hasil yang kita dapat tidak jauh dari hasil pemeriksaan AutoCheck yang sebelumnya Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan yang kedua Pemeriksaan darah dari Elvasense Seperti biasa, waktu yang dibutuhkan yaitu 5 detik Dan hasilnya itu bisa kita dapat di angka 137 Turun dikit dari awal Jadi pada pemeriksaan gula di kedua alat ini tidak jauh berbeda Hanya saja pembacaan dari Elvasense lebih tinggi dari AutoCheck Kita lanjutkan pemeriksaan ke Semurat Ketika kita colok chip untuk alat Elvasense Masih butuh waktu untuk membaca chipnya seperti ini Oke, agak lama sedikit dia Untuk hasil pemeriksaan asam murad dari Elvasense Sedikit lebih tinggi yaitu 8,2 Dan dari pemeriksaan asam murad dari AutoCheck Itu terlihat normal 6,6 Jadi hasil pembacaan dari Elvasense sedikit lebih tinggi daripada AutoCheck Lanjut kita akan memeriksaan asam murad yang kedua Hasil dari pemeriksaan asam murad yang kedua pada alat Elvasense sedikit mengejutkan yaitu 15,6 Dan hasil dari AutoCheck 6,5 tetap stabil seperti biasanya Dan sedikit mengejutkan untuk Elvasense padahal ini menggunakan darah yang sama Lanjut pemeriksaan yang ketiga Dimana hasil pembacaan dari alat Elvasense membutuhkan waktu 15 detik Sama halnya dengan AutoCheck juga membutuhkan waktu 15 detik Dan hasil dari Elvasense yaitu 5,5 Jauh berbeda dari pemeriksaan yang kedua Dan hasil dari pemeriksaan AutoCheck yang kita dapatkan yaitu 6,3 AutoCheck terlihat sangat stabil hasil pemeriksaan dari asam murad Oke selanjutnya tes pemeriksaan kolesterol Dimana pada alat Elvasense membutuhkan waktu 60 detik Jadi lebih lama dari AutoCheck yang mana hasilnya dapat dilakukan kurang dari 30 detik saja Hasilnya pada AutoCheck bisa dapat 163 Dan Elvasense masih menghitung mundur Yaitu sekitar 17 detik lagi Dan hasil pemeriksaan dari Elvasense yaitu 243 Jadi hasil pemeriksaan sebelum-sebelumnya yaitu Permisahan gula, asam murad, dan kolesterol Awalnya terlihat lebih tinggi daripada AutoCheck Bagaimana dengan kesimpulannya Sebenarnya kesimpulannya kita sudah tahu ya Bagaimana kalau kamu perhatikan video ini dari awal sampai akhir pemeriksaan Pada pemeriksaan gula kita tahu Elvasense tadi Pembacaan hasil pemeriksaan terlihat nilainya lebih tinggi dari AutoCheck di awal pemeriksaan Dan ketika kita lakukan pengulangan pemeriksaan Turunnya juga tidak terlalu jauh Pada pemeriksaan asam murad Yang justru membuat saya terkejut pada awalnya bernilai 8 Dan ketika diulangi menjadi 15 Diulangi kembali menjadi 5,5 Dan pada pemeriksaan kolesterol terlihat nilainya tinggi Pada alat AutoCheck cenderung hampir sama pada pengulangan pemeriksaan Dan selalu mendekati dari pemeriksaan sebelumnya Baik itu pemeriksaan asam murad Ataupun gula Sedangkan pemeriksaan kolesterol terlihat normal Jadi manakah yang dipilih dari dua alat ini Sebuah pemeriksaan darah terlihat imuan seperti ini Hasil pemeriksaan bisa berbeda-beda Dan dapat dipengaruhi oleh sampel darah yang diambil dari jari Stripnya, alatnya, dan kemampuan alat untuk dapat menerjemahkan hasil pemeriksaan Setelah melihat hasil tes kedua alat ini Saya kembalikan kepada kalian semua terhadap pilihan yang dibuat Tapi jika kalian bertanya ke saya Pilih yang mana Jujur saya lebih memilih AutoCheck Oke sekian dulu video kita kali ini Semoga bermanfaat Dan semoga video ini dapat menjadi referensi kalian semua Lebih dan kurangnya Dalam video ini saya mohon maaf Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini Dan nantikan video selanjutnya Saya Dr. Arief Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh